Pinternya Rizky, Sule dan keluarga Lina, perdaya dan kelabui Teddy dengan ini Anak sulung Sule dan mendiang Lina, Rizky Fibian ungkap alasan otopsi jenasa sang ibunda Bukan karena adanya kejanggalan tapi agar bisa pindahkan makam Lina yang meninggal dunia pada Sabtu 4 Januari 2020 lalu Seperti diketahui Rizky Fibian melaporkan adanya kejanggalan terhadap meninggalnya sang ibundanya Namun rupanya ada alasan dibalik hal tersebut Rizky Fibian mengungkapkan bahwa ia ingin memindahkan makam sang ibunda dari TPU Sekelimus di Bandung ke TPU Nagrok di Ujung Brung Dirinya menyebut pemindahan makam itu tidak bisa asal dilakukan Kenapa? Iki mengusulkan untuk otopsi karena perpindahan itu tidak gampang Harus ada hitam di atas putih, tanda tangan dari kedua belah pihak segala macam Pihak polisi memproses itu semua agar bisa dipindahkan kata Rizky Fibian saat dijumpai di MBC Blok Jakarta Selatan Sebelumnya pihak Kelarga Lina Zubaida yang diwakili oleh Yanni Adi Bungsu Lina Zubaida juga sempat mengusulkan pemindahan makam sang kakak Pemindahan tersebut diajukan agar mendiang dimakamkan lebih dekat dengan ayah angkatnya Makam Kelarga juga disitu itu ada almarhum ayah angkat nanti dimakamkan disampingnya Ujar Yanni saat dihubungi kala itu Sementara itu hasil otopsi Ibunda Rizky Fibian telah diumumkan pada Jumat tanggal 31 Januari 2020 lalu Pihak Kepulisan mengukap bahwa tidak ada kejangkalan dari meninggalnya Lina Zubaida Terkait hal tersebut Rizky Fibian mengutarakan rasa syukurnya Karena apa yang diragukan selama ini ternyata tidak terbukti Alhamdulillah dong Kalau sudah ada hasilnya segala macam Mama jauh lebih tenang Ungkap Rizky Fibian Selain itu Rizky Menyebutkan kondisi hubungan keluarganya Yang kini lebih tenang Usai makam sang ibunda dipindah Dan hasil otopsinya keluar Alhamdulillah sekarang baik-baik saja Sekarang putri keiki baik saja Terus juga ayah baik-baik saja Semuanya baik-baik saja Tutup Rizky Fibian Itulah guys ternyata alasan kenapa Mereka mengakali Teddy dengan melakukan otopsi Karena sebelumnya pihak keluarga Lina Rizky Fibian Sule tak diberikan kewenangan Oleh sang suami Teddy Pardiana Untuk memakamkan sang ibunda di Nangro Tetapi setelah proses otopsi ternyata Teddy melunak Rupanya ini adalah akal-akalan dari keluarga Lina Zubaida Rizky Fibian Sule Dan juga ini tentunya atas dukungan Sang pengacara Dos Hudaya Terbuktikan Teddy kelimpungan juga akhirnya disini Dia tidak merasa padahal Awalnya dia mempertahankan Bahwa makam Lina harus di Bandung Di sekelimus Bandung Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian guys Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton